Dalam kasus tewasnya Ragil Al-Farizi di dalam sel Taha Dapo Sekupe Ilir, kuasa hukum almarhum Ragil Al-Farizi berasa puas dengan kinerja pihak kepolisian yang profesional dan transparan. Tewasnya Ragil Al-Farizi di dalam sel Taha Dapo Sekupe Ilir, pihak kepolisian tidak dapat membuktikan bahwa saja Ragil adalah pelaku pencurian. Selanjutnya, polisi membeberkan fakta yang mengejutkan. Ternyata, tewasnya Ragil itu murni kekerasan, di mana kekerasan tersebut mengakibatkan pendarahan yang hebat di bagian kepala. Kuasa hukum almarhum Ragil Al-Farizi pun berasa puas akan kinerja kepolisian daerah Jambi. Hal ini diungkapkannya pada Jumat 28 September 2024 bertempat di Polda Jambi. Kuasa hukum Ragil, elas, mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang bekerja secara profesional dan transparan. Di badan, pihak kepolisian sudah berhasil mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, elas mengatakan terkait sidang etik terhadap kedua oknum kepolisian itu akan segera diproses secara tertutup dan hasilnya akan disampaikan ke publik. Yang pertama tanggapan saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah berhasil mengenai transparan. Karena memang saya sudah berhasil dari awal berhasil mengenai keordinasi dengan Pak Dikrimum. Alhamdulillah hari ini sudah dipindahkan juti. Kita melihat fakta-fakta bahwa kita berhasil mengatasi sidang etopsi benar dengan keadaannya kekerasan. Nah harapan kita tentang itu segera diproses, kemudian berhadap ketik, segera dipindahkan juti mungkin bahasa lainnya sehingga kita pahami, dipencetlah. Karena memang daripada jadi masalah ke depan dan menurutkan masyarakat, maka segera dipindahkan juti. Untuk pasalnya sendiri, ada rencana mengharapkan pasal maksimal untuk kedua orang anggota? Kalau kami selalu kuasa hukum mempercayai semua itu kepada pihak kepolisian, tapi harapan kami pasal yang diterapkan adalah pasal yang benar-benar memberatkan dan beratkan itu dengan penganjian berat yang menyebabkan kemahian atau itu pembunuhan. Kemudian, ELAS berharap agar kedua okdom polisi tersoputi pecat secara tidak horbat dan mendapat pasal yang setimpal akibat perbuatannya.